Mengenai servisan handphone yang banyak, tetapi tidak diambil dan lupa pemiliknya juga siapa. Mungkin karena tipenya sudah lama atau gimana. Seperti apa, apa dikembalikan kepada umat, dijual, apa bisa untuk pribadi, apa gimana? Sudahlah, ini handphone harganya 300, saya jual, bismillah. Biaya operasi, biaya reparasinya 275, berarti 295. Saya silakan ke masjid, 205. Selesai. 225 aku berikan ke masjid. Sudah, datang ini. Kalau orangnya datang tinggal kasih tau, Pak, mohon maaf, jujur. Kamu sudah datang, nggak datang lama. Aku kerepotan barangnya, aku jual waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga besar Al-Bahjah diberikan panjang umur dalam keadaan sehat dan diberikan kesabaran dalam mendidik, membimbing umat Muhammad SAW. Izin bertanya, Buya, mengenai servisan handphone yang banyak, tetapi tidak diambil dan lupa pemiliknya juga siapa, mungkin karena tipenya sudah lama atau gimana, hukumnya itu seperti apa? Apa dikembalikan kepada umat, dijual, apa bisa untuk pribadi, apa bagaimana, Buya? Baik, Masya Allah. Soekron, sebelumnya jawabannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miliknya orang, Anda diberi amanat. Jangan-jangan setelah dibuang, besok datang orangnya. Lalu bagaimana? Hari ini kan modern handphone ya, enggak tahu tahun depan apa, kan gitu ya? Maka, jika ada sesuatu di tangan Anda yang miliknya orang, yang segeranya jika dibiarkan menjadi tidak berharga, Anda tidak boleh membuangnya, dan Anda tidak boleh memberikan kepada siapapun. Tapi Anda bisa memanfaatkannya. Karena di tempat Anda, ini digambarkan dalam bahasa fikir adalah satu makanan yang bakal busuk dan sebagainya. Kalau itu kan tidak busuk, tapi mengganggu. Kan gudang kita jadi full. Anda catat satu demi satu, Anda jual, enggak apa-apa. Memang memenuhi tempat Anda, memang sudah Anda perkirakan kayaknya dalam dugaan enggak datang lagi. Dan cukup mengganggu bagi Anda. Anda jual. Anda jual. Kalaupun Anda, ini bukan seperti kalau ada dalam bab pekih lukotoh, itu kan menemu di tengah jalan. Enggak ketahuan orangnya. Ini sebetulnya mirip-mirip orangnya ketahuan di mana dia. Ya kan? Diumumkan di tangan yang digambil juga enggak keluar-keluar orangnya. Maka sebagian mengatakan ini dimiripkan dengan hal yang semacam ini, bisa dengan dua cara. Anda bisa jual, tapi Anda catat. Catat yang resmi. Waktu reparasi begini, biaya misalnya, handphone ini harganya 300 ribu saya jual. Cuman ongkos reparasinya 75 ribu. Berarti nilainya yang tersisa 225 ribu. Anda catat begitu. Kemudian Anda jual itu handphone, Anda bisa menggunakan uang tersebut. Sebab kalau tidak dibuang haram, enggak boleh. Opsi pertama dulu, ini kedua. Pertama adalah, yang pertama. Anda serahkan kepada yang berwajib. Kalau Anda percaya. Enggak tahu ke polisi atau bagaimana, Pak, ini waduh gudang rumah saya, ini namanya fulan-fulan menahanpe. Pokoknya Anda jangan tamat dengan yang miliknya orang. Ini sudah saya bertahun-tahun, saya kerepotan di sini. Kalau mahkamah, kekodi, hakim, serahkan di situ, bahwasannya, ini seperti barang temuan gitu. Jadi barang temuan itu, kalau Anda menemukan barang, dua pilihan. Anda mengumumkan, atau Anda berikan ke yang berwajib. Kalau Anda bawa ke pulang, ini setelah diumumkan, baru bisa digunakan nanti dengan beberapa aturan. Jika barang yang berharga, Anda umumkan satu tahun. Sampai mengatakan, lewat dua tahun. Cara mengumumkannya setiap hari dalam minggu pertama, setiap minggu dalam bulan pertama, setiap bulan di tahun pertama. Ini kan caranya, cara mengumumkannya. Dikumumkan di tempat-tempat ramai, sekiranya orang bakal mendengarnya. Kalau sudah ternyata tidak ada yang mengambil, Anda boleh memanfaatkannya. Memanfaatkan boleh, seperti tadi. Ini yang pertama, atau diserahkan. Diserahkan ke hakim. Biasanya di sebuah negara Islam ada tempat penitipan barang, tempat penyerahan barang temuan. Itu ada di negara Islam, harus ada itu. Supaya menghindari orang mengambil haknya orang lain. Semestinya ada. Dan Anda percaya, kalau tidak percaya, saya kirim ini malah dipakai nanti. Ini suudan juga bisa jadi, atau memang betul dipakai beneran. Ini kan problem juga. Anggap saja negara aman, Anda bisa tipe. Kalau tidak, Anda tidak percaya, Anda bisa menggunakan tersebut, Anda jual. Setelah Anda jual, Anda gunakan uang. Anda dua pilihan. Anda jual, setelah Anda jual, Anda sedekahkan. Ke fakir miskin dan sebagainya. Tapi Anda catat. Apa catatannya? Kalau ternyata yang punya nanti datang kepada Anda nageh, Anda wajib mengganti. Kalau datang, 275.265 misalnya, Anda mengganti. Kalau ternyata dia tidak datang, Anda tidak dosa, Anda termasuk mendapatkan pahala. Bagian pahala karena Anda adalah mengarahkan sesuatu menjadi lebih baik. Atau boleh Anda gunakan untuk diri Anda sendiri. Tentunya dengan kejujuran Anda, bukan pura-pura. Pura-pura, oh ini sudah tidak kepakai. Sudah lama banget, padahal baru belum lama. Atau Anda bisa menggunakan hal tersebut, akan tetap Anda catat. Suatu ketika kalau mereka datang, maka Anda wajib menggantinya. Kalau ternyata mereka tidak datang sampai Anda meninggal, panjang umur, Anda tidak dosa. Karena Anda bukan niat menguasai harta itu. Akhirnya yang memijakannya, apa kan tambah hancur, tidak ada nilainya nanti. Belum lagi merepotkan tempat Anda, gudang Anda. Ya kan, tempat konternya kecil, barangnya banyak, dan sebagainya. Harus seperti itu. Anda catat yang rapi di komputer, ada wasiatnya. Jam tanggal ini, setelah menjual uang ini, jadi duit seperti ini. Karena sudah terlalu banyak di sini barangnya. Dan kebetulan ada orang yang butuh. Kalau orang yang datang, Anda kebalikan uangnya. Atau Anda simpan jadi uang saja, gak usah pakai, simpan saja sampai kapanpun. Anda akan aman. Kalau ternyata Anda meninggal dunia, karena Anda sudah berusaha untuk itu semuanya, Allah makasih. Bukan dianggap sebagai orang yang mengambil haknya orang lain, karena apa? Anda punya tujuan baik menyelamatkannya. Kalau tidak, biarkan malah tidak laku, hancur, rusak, ngerepotkan gudang Anda. Seperti itu. Intinya bahwasannya, Anda jangan tamak apa yang miliknya orang. Biasakan seperti itu. Jangan tamak, maka lebih dahsyat lagi kalau Anda berikan ke tempat yang baik. Yang penting terlepas dari tangan Anda, dari koca Anda, agar tidak menjadi bahan atau barang yang akan diwaris oleh anak-anak Anda. Sudahlah, ini handphone harganya 300. Saya jual, bismillah. Biaya operasi, biaya reparasinya 275, berarti 295. Saya sederikan ke masjid, 205. Selesai. 225 aku berikan ke masjid, insya Allah. Sudah, catat ini. Kalau orang yang datang tinggal kasih tahu, Pak, mohon maaf, jujur. Kamu sudah datang, enggak datang lama. Aku kerepotan barangnya, aku jual waktu itu. Laku 300, biaya operasi 75. Berarti 225 saya berikan ke masjid. Anda rela atau tidak? Kalau Anda tidak rela, saya ganti, ini duitnya. Kalau Anda rela, sudah cepat pahala buat Anda, buat saya. Selesai. Jujurnya. Ini yang perlu, kejujuran itu penting. Seperti itu, pertanyaan yang baik. Kadang-kadang Anda-kandang semuanya sendiri, doanya semoga enggak balik. Semoga enggak diambil. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaih wa ala alih wa sahbam.